assalamualaikum hai semua kali ini aku mau masak yang simple tapi enak ini udang aku masak udang cabai hijau ini ya ini tuh bener-bener mudah banget kalian pasti bisa masak di rumah kita langsung aja yuk cara buatnya disini aku udah siapin berbumbuannya ada bawang bombay bawang merah bawang putih kemudian ada tomat kemudian disini tentunya ada cabai hijau besar kemudian disini ada 500 gram atau setengah kilo udang ya teman-teman dan ini sudah aku potong-potong ya karena biar cepat ya kita skip aja cara potong-potongnya nah ini semuanya sudah diiris-iris ya bawang putih bawang merahnya semuanya dan tomatnya dan cabainya bagi teman-teman yang baru bergabung di channelnya berna jangan lupa di subscribe like dan komen terima kasih disini aku panasin dulu ya minyak sayur secukupnya aja jika sudah panas bisa kita masukkan irisan bawang merah dan bawang putih ini aku cincang kasar aja ya teman-teman kemudian disini aku tambahin atau masukkan irisan bawang bombay disini aku pakai satu bawang bombay lumayan agak besar jadi aku kasih aja semuanya ya supaya banyak nah ini kita tumis lagi kita tumis sampai layu aja atau sampai harum ya disini bawangnya sudah mulai layu semua ya disini mau aku masukkan irisan cabai hijau bagi teman-teman yang suka lebih pedas lagi bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya tapi disini menurut aku aku gak mau terlalu pedas banget jadi cabai hijau besarnya aja ya ini kita aduk kita tumis lagi sampai benar-benar si cabainya ini layu ya masukkan sejumput garam sedikit aja bisa dikira-kira kemudian disini ada gula putih disini juga aku masukkan kaldu bubuk ya atau kaldu jamur juga boleh atau micin lebih sedap lagi gak apa-apa kemudian disini aku kasih saus tiram tambahan sedikit aja supaya lebih gurih lagi rasanya ini kita aduk supaya tercampur merata setelah cabai hijaunya layu masukkan udangnya teman-teman pasti tanya ya ini kenapa udangnya sudah merah karena tadi itu sebelum aku siapin udangnya sudah aku rebus ya dengan air panas tapi sebentar aja atau direndam air panas aja supaya bau amis-amisnya itu bisa kebuang gitu ya jadi ini sudah bersih banget jadi tinggal kita masak aja ya ini kita aduk sampai benar-benar bumbunya meresap disini aku masukkan terakhir yaitu irisan tomat disini aku tidak menambahkan air ya teman-teman karena nanti juga ada air airnya itu berasal dari si tomatnya ini ini tomatnya kita masak sampai benar-benar layu disini terlihat ya teman-teman sudah keluar air dari si tomatnya ini ini kita aduk lagi dan sebelum diangkat jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman ini tuh wangi banget dan warnanya tuh cantik ya ada hijau, ada orange, ada merah juga ya aku koreksi dulu rasanya disini rasanya sudah pas menurut aku dan ini siap aku matiin kompornya dan siap dihidangkan ya ini tuh masaknya cepet banget ya teman-teman gak pake lama sakset-sakset langsung jadi ya nah ini aku matiin dulu kompornya disini aku hidangin di piring biasa ya piring saji gitu ini jadinya banyak banget ya dengan 500 gram atau setengah kilo udang yang sudah dicuci bersih ya dihilangin kepala dan ekornya dan ini dia resep kali ini udang cabai hijaunya sudah jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai terima kasih banyak semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih